Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Surah Khairil Muhndum Walau Ini Niyati Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Ini riwayat Bukhari sering dawah Ayo rene moro aku Ayo doiman bareng-bareng Daitus ngaji Daitusnya ternyini termasuk Nambahin apa Iman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabiina wa habibina Muhammadin Wa alaihi wa suda s'mayin Yang tergurungan Direktor, Dekan, dan semua dosen BWUI Ini saya mohon maaf Sebetulnya gak perlu minta maaf Karena memang macet Tadi macet di jalan Saya Mau Membaca Bab tentang Faslun Finafilibat Bikulilbilan Bab Seharusnya Seseorang memberi manfaat Kapanpun dia berada Dimanapun dia berada Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada Quallahu ta'ala Wa ja'alani mubarokan Aynama kuntu Aynafi'an ibadihi Aynama Kunna Disini diterangkan An-naf'u naf'ani Naf'un fil adiyan Wa naf'un fil abedan Wal barokah Kasratul khairi Wa ziyadatu Fa'azna Allah Wa'ala isha Biqaunihi Ja'alahu Naf'i'an Neg'ibadi Aynama Kana Wa khai Sukana Jadi yang menurut saya terangkan Di antara sifat Dasar Orang-orang baik adalah Dimana saja Kapan saja itu memberi manfaat Termasuk tentu saat paling sulit Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu Wa ja'alani mubarokan Aynama kuntu Saya Di takdir Allah Berada dimana saja Memberi berkah Memberi kemanfaatan Bagi orang lain Ada beberapa cerita Tentang Nabi Isa Jadi perlu diketahui Ada tiga Nabi yang seperiode Satu Ibrahim dan Nabi Lut Ibrahim itu Halma Nabi Lut itu Pernah paman Kedua Nabi Musa dan Harun Sebetulnya yang jadi Nabi itu Nabi Musa Tapi Nabi Musa karena Al-Sak Kelisannya tidak jelas Minta Nabi Harun Ya tentu minta kepada Allah Supaya Nabi Harun Jadikan Nabi Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya Yahya bin Zakaria Terus Isa ini Pernah keponakan Zakaria Kira-kira kalau di Jawa Ya misanan Antara Yahya dan Jawa Isa Jadi ada tiga Nabi yang seperiode Tapi yang paling berkompeten Yang sederajat Kira-kira seperti itu Itu hanya Isa dan Yahya Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level Karena Lut ini pernah keponakan Jadi hubungannya kira-kira Yang murid dan diri Terus Musa dan Harun Itu juga Tidak level Karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu Atas permohonan Nabi Musa Sehingga meskipun Harun itu kakaknya Tapi tidak berani bantah Jadi Nabi Musa itu dalam cerita Beliau itu Alsak Alsak itu lesanya agak gedal Tapi ini Alsak yang baroga Jadi dulu ceritanya Musa kecil Karena dia seorang Nabi Beliau seorang Nabi Itu kalau melihat Fir'on Itu mantelnya bukan main Padahal kecilnya dirawat Sehingga cerita Mulai kecil sudah usil Kalau melihat Fir'on itu Ya Jenggotnya dipakai mainan Terus pokoknya nakal Lama-lama Fir'on curiga Dasar orang Israel Nabi Musa ini turunan Israel Lama-lama Fir'on itu yakin Kalau Itu sengaja Akhirnya Fir'on Mau membunuh Musa Terus kata Istrinya Fir'on Musa itu masih anak kecil Jadi Seperti itu Itu ya bawaan anak kecil Bukan bawaan kebencian Terhadap orang kipti Orang Mesir Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-kipti Makanya disebut Maria al-kipti Kalau orang sekarang Bilang Egypt itu Bahasa kunonya Mesir itu Al-kipti Memang secara Bahasa Arab Mesir itu Tidak mungkin Bahasa Arabnya Mesir itu Tidak mungkin Karena Misra itu Maknanya kota Jadi kalau kamu bilang Kamu kemana Ke Misra Ke kota Lainya kota mana Kota Mesir Itu bisa debat kusir Jadi Ya kayak kita lah Sekolah di mana Di madrasa Madrasa terjemahnya apa Sekolah Nah Kemudian Oleh istrinya Fir'on Ya gini saja Buktikan kalau Musa itu Masih anak kecil Mesir itu dalam cerita Dikasih Barah api Sama apel Sebenarnya Musa kecil ini Sudah printer Mau milih apel Sama Malika Jibril Diarahkan tangannya itu Ngambil apa Barah api Terus dikunyak Itu yang menyebabkan Lesanya Musa Itu alsak Agak pelak Nah ketika Jadi Rasul Itu Akan repot Karena nanti Harus pakai penerjemah Jadi seorang Rasul Tapi lesanya tidak Apa Cakep Akhirnya Nabi Musa Realistis Ngentikan ketika Dutus Ya Allah Saudara saya Harun Tulisannya Lebih fase Tolong Jadikan dia Rasul Sebagai penguat Saya Akhirnya Allah mengabulkan Doanya Nabi Musa Kemudian Harun Dijadikan sebagai Rasul Sehingga Meskipun Satu angkatan Harun Dan Musa Ini Tidak level Tidak level Harun Yang takut Musa Terus ketiga Ini Nabi Yahya Dan Nabi Isa Ini umurnya Ya seangkatan Kecerdasannya Jadi Nabinya Sama-sama Mulai kecil Kita tahu Nabi Yahya Termasuk Yang diberi Kitab Ya Yahya Khudil kita Babi kuwah Wa atin Rawat hukma Sobiya Yahya Berpeganglah Kitab secara kuat Dan dia Saya kasih Kenabian Ketika kecil Sama Dengan Nabi Isa Yang disebut Wayukal Limunna Safil Mahdi Wakahlah Sehingga Karena Selevel Dua Nabi ini Menjadi Figur besar Dalam Manhat Dalam Metode Da'wah Dua Karena masih Misanan Jadi kalau Jawa Kira-kira mirip Misanan Dua Nabi ini Kalau memilih Satu kampung Itu kalau Nabi Yahya Itu milih Kalau Singgah Di satu kampung Nabi Yahya Mesti tanya Orang sini yang paling soleh Siapa Yang paling baik Siapa Ya terus Singgah Atau nginap Di rumahnya Orang baik Tadi Tapi kalau Nabi Isa Enggak Orang sini Yang nakal Siapa Yang paling beling Siapa Terus Nabi Isa Singgah Di situ Akhirnya Ada Ada pertanyaan Dari Nabi Yahya Lima Tanjiru Ala Syirorin Kenapa kamu selalu singgah Di orang-orang nakal Syiror itu orang-orang nakal Masjur itu Nabi Isa menjawab Anatobi Ben Udawil Marto Dimana-mana Nabi itu Ibarat seorang dokter Kerjaannya Tentu menyembuhkan Orang-orang yang Sakit Jadi dua Nabi ini Sering berdebat Tentu Debat yang baik Dan itu menjadi Coro Jawa itu Punjiri ilmu Jadi manhat ilmu besar Antara Yahya Dan Isa Begitu juga Nabi Yahya Itu Kelihatan agak Agak-agak Relak Panik Sangking takutnya Sama Allah Kalau Nabi Isa Itu Relak Relak Pokoknya Kumpul orang-orang nakal Ya Relak Akhirnya Ada dua Dua pertanyaan Sekaligus Nanti jadi dua manhat Kenapa Kamu sering Masam Sering Masam Sering Apa Kalau Bahasa Arab Itu Agasa Terus Yang Nabi Yahya Balik bertanya Kenapa Kamu sering senyum Sering tertawa Kenapa Memangnya Terus Kamu sering senyum Kayak-kayak Kamu sudah terbebas Dari adab Allah Dari Ditegur Allah Seakan-akan Kamu orang paling benar Yang gak akan salah Nabi Isa Balik tanya Sama Kamu sering Masam Sering Yang merenggut Keanak Taknatum Merahmatillah Seakan-akan Kamu terputus asa Dari rahmatnya Allah Sehingga kemudian Itu jadi manhat besar Kalau terlalu Senyum Ya dianggap Orang yang Kayak Gak punya perasaan Dosa Tapi kalau terlalu Masam Terlalu merenggut Seakan-akan Rahmat Allah Itu terbatas Sehingga Seakan-akan Allah Itu rahmatnya Gak cukup Untuk mengelola manusia Sehingga itu Jadi metode besar Yang Yang masyur itu Dalam sebuah hadis Nabi ngertikan Ulama umati Kaambiyai Bani Israel Ulama umatku itu Kapasitasnya Atau fungsinya Atau manfaatnya Setingkat Nabi-Nabi Bani Apa? Israel Karena ketika Umat ini Gak ditunggui Para nabi Setelah Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Itu yang nunggui Hanya ulama Tapi Ulama ini Sudah cukup Mewakili para nabi Bani Israel Dan banyak Surahul hadis Para menyarah hadis Mensarahkan Nabi tidak Ngentikan Ulama umati Kamisli Seperti saya Tapi Kaambiyai Bani Israel Bagaimana Nabi-Nabi Bani Israel Nabi Bani Israel Itu macam-macam Termasuk Ada yang tidak Nekah Yaitu yang Bernama Yahya dan Isa Dalam umatnya Nabi itu Ada orang Alim Alam Yang ilmunya Melegenda Yaitu namanya Imam Nawawi Itu tidak Nikah Sampai Kabundet Meskipun dalam Ajaran syariatnya Nabi Anekah Sunnah Tetapi Selalu ada orang Yang ditakdir Tidak Nikah Karena Masyul Karena Sibuk Ngurus ilmu Bukan karena Tidak laku Yang jelas Itu bukan Karena Tidak laku Imam Nawawi Itu ganteng Orangnya Normal Tapi karena Sibuk Nulis Beliau Sampai Kabundet Tidak Nikah Imam Sibawi Sibawi itu Suka sekali Sama ilmu Menjadi istri Utamanya Ilmu Dia ganteng Sibawi itu Maknanya Tua pol Dia ganteng Sampai banyak Cewek yang seneng Akhirnya Dia neka Tidak pernah Dikumpulin Dia belajar Terus Ketika beliau Ke pasar Dulu Ada Supermarket Beli kertas Kitabnya Dibakar semua Sama istrinya Dikira istrinya Terus mencintai dia Malah diceraikan Itu siapa Imam Imam Sibawi Terus ada Umatnya Nabi yang Paling unik Di dunia Mungkin Pak dosen Saya Tidak bisa Ada orang Itu ganteng Istrinya cantik Itu tahu Sudah 10 tahun Tidak pernah hubungan Suami istri Karena ketika Si suami Tau Istrinya cantik Itu langsung Sholat Sujud syukur Sholat terus Saking senengnya Punya istri cantik Yang Istrinya cantik Juga soleh Tau suaminya Ganteng Terus Sholat terus Syukur Itu sampai Berhari Bertahun-tahun Terus ketika Tentu cocokan Dik kita Sudah nikah Berapa Terus dilihat Kayaknya Sudah 10 tahun Tapi tidak pernah hubungan Oh itu Tidak kebayang Ganteng sama cantik Kalau jelek sama jelek Itu mungkin Yang satu Bila Itu kan Nunggu rapat Saja Ini Tidak ganteng sama Cantik Nah kenapa Kualitas Sulamaknya Rasulullah Itu bisa Seperti Nabi Bani Israel Karena Agama ini Umat ini Sudah ditumbuhi Para nabi Jika mau Tidak mau Kualitas Sulamak Alhamdulillah Barokanya Nabi Itu Berkualitas Kayak Nabinya Bani Israel Nah ini Penting Sekali Saya utarakan Supaya Dicek Saja Kalau kita Tidak Percaya Dicek Saja Dalam Hadis Hatis Sofai Misalnya Begini Ketika Nabi Memenangkan Perang Badar Itu Ada Astro Badrin Tawanan Tawanan Perang Badar Nabi Suka Musawarah Suka Rembukan Ya Babak Menurut Kamu Tawanan Ini Diapakan Kata Abu Bakar Mereka Keluarga Engkau Orang Orang Kores Ya Divebaskan Saja Pakai Tebusan Nanti Uang Itu Kita Kelola Supaya Jadi Penguat Islam Dan Orang Orang Ini Merasa Utang Harusnya Dibunuh Tapi Kita Bebaskan Terus Tanya Bagaimana Kamu Ya Umar Menurut Kamu Kata Umar Ini Kan Orang Yang Duli Ingin Bunuh Kamu Yang Ingin Menghabisi Jenengan Ingin Dan Sudah Musir Jenengan Ya Setelah Ketangkep Ya Dibunuh Apa Kata Rasulullah Rasulullah Spontan Menghentikan Inna Masalah Kayak Abba Bakrin Kam Sali Ibrahim Kamu Ibarat Jadi Nabi Ibrahim Itu Unik Melihat Umat Itu Sesafakoh Itu Safakoh Itu Banget Sayangnya Nabi Ibrahim Cara Berpikir Orang Yang Ikut Saya Ya Allah Pasti Golongan Saya Tentu Layak Masuk Surga Orang Yang Menhurakai Saya Engkau Maha Pengampun Bukan Yang Menhurakai Langsung Masuk Nera Engkau Maha Pengampun Kamu Mirip Nabi Nuh Inginnya Semua orang Kafir Dihabisin Ya Masjur Nabi Nuh Tidak Ingin Ada Orang Kafir Sampai Ada Banjir Tuhan Nah Kalau Sama Tanya Bedanya Apa Dengan Garis Keras Sekarang Bedanya Beda Sekali Kalau Nabi Nuh Benci Sama Orang Kafir Diserahkan Yang Punya Sehingga Yang Punya Yaitu Allah Yang Menghukum Dengan Banjir Banda Kalau Kita Kadang Kita Bertidak Sendiri Jadi Potensi Disalahkan Yang Jelas Dalam Hatis Hatis Soha Nabi Nuh Itu Tidak Bisa Mensafaati Karena Itu Ketika Dimintai Ini Hatis Soha Bukan Ada Bukhari Ada Di Muslim Karena Biasanya Kalau Di Kota Ditanya Ini Soha Enggak Untung Yang Tanya Kadang Tidak Faham Ini Alhamdulillah Jadi Wah Repet Nabi Nuh Itu Diantara Sebabnya Tidak Bisa Mensafaati Adalah Pernah Corong Jawa Masut No Kaum Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Da'ali Zaidin Berarti Mendoakan Positif Kalau Da'al Zaidin Mendoakan Negatif Kalau Orang Jawa Itu Ada Doa Ada Pasat Nabi Nuh Adalah Orang Yang Pernah Masutkan Kaum Saya Cerita Sedikit Tentang Nabi Nuh Dan Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dianggap Cerminanya Abu Bakar Dianggap Niru Ibrahim Cerminanya Umar Dianggap Niru Nabi Siapa Nabi Nabi Lalu Kalau Saya Tanya Bedanya Gimana Begini Logikanya Andaikan Kita Mengkaji Secara Akademik Begini Ada Ulama Besar Namanya Bulh Hasan Asadili Itu Masyur Di Indonesia Menjadi Tore Qasadili Terus Ada Seorang Muridnya Minta Gini Ya Bulh Hasan Asadili Torong Saya Dikasih Ijazah Supaya Saya Tidak Pernah Maksiat Di Bumi Ini Karena Saya Takut Sama Allah Kalau Saya Maksiat Itu Merasa Tidak Nyaman Dengan Allah Abu Hasan Asadili Ini Malah Marah Besar Kalau Kamu Tidak Pernah Maksiat Berarti Kamu Suka Maksiat Tidak Kelihatan Karena Tidak Ada Yang Maksiat Tapi Bukan Dukung Kamu Yang Ini Cerita Ilmiah Tapi Kalau Syed Abdul Haddad Itu Kebalikannya Ada Orang Fasek Itu Hidup Berkeliaran Mengganggu Masyarakat Mengganggu Ketertiban Agama Sada Kiai Mendoakan Supaya Tobat Atau Dikasih Panjang Umur Supaya Nanti Bisa Tobat Itu Beliau Syed Abdul Haddad Marah Besar Orang Yang Mendoakan Orang Fasek Hidup Berarti Dia Suka Allah Dimaksiat Di Buminya Jadi Akhirnya Jadi Kutub Besar Yang Satu Sadiliya Yang Satu Haddad Haddad Kenapa Karena Tadi Yang Satu Cerminan Nabi Isa Yang Satu Cerminan Nabi Yahya Sebagaimana Sabda Rasulah Tadi Apa Ulama Umati Keambiyai Bani Israel Sehingga Masyur Dalam Aplikasi Pengajaran Juga Gitu Masyur Sekali Dalam Kitab Kitab Diceritakan Kalau Sayyid Abdul Haddad Kalau Ada Orang Soan Kamu Ngaji Sama Siapa Sama Si Aid Pernah Nangis Enggak Pas Ngajar Enggak Pernah Enggak Terus Enggak Terus Enggak Orang Seperti Itu Artinya Atas Enggak Orang Nangis Tapi Kalau Abu Hasan Asal Dili Kebalikan Kamu Ngaji Sama Si Apa Sama Si Aid Jadi Itu Manhat Besar Akhirnya Orang Orang Kayak Kita Enggak Jelas Semua Nangis Ya Bisa Syukur Buyuh Ya Bisa Cuma Celakanya Kalau Kita Nangis Karena Enggak Punya Uang Kalau Buyuh Karena Punya Uang Itu Masalah Tapi Kalau Wali-wali Dulu Enggak Kalau Senyum Ya Karena Sangking Yakin Rahmat Allah Itu Wasiat Rahmat Kalau Nangis Ya Karena Takut Ajab Kalau Karena Allah Punya Madharul Jalal Ketika Allah Dengan Sifat Keagungannya Maka Kita Ini Cora Jawa Seraka Bersenyum Tapi Allah Itu Kadang Sebagai Madharul Jamal Adanya Satu Keasikan Sehingga Yang Merengut Itu Yang Salah Makanya Dalam Ilmu Tasawwab Kutub Wali Itu Hanya Dua Allah Dengan Madharul Jalal Dengan Allah Yang Madharul Jamal Contoh Madharul Jalal Misalnya Nabi Musa Ingin Melihat Allah Sangking Kanannya Ingin Melihat Allah Ya Allah Saya Berlihat Untuk Melihat Engkau Allah Dengan Jalal Nya Allah Dengan Jalal Ini Allah Kodib Superior Tentu Tidak Layak Tersentuh Barang Hadis Barang Hadis Itu Makhluk Sehingga Ketika Fala Matajallah Rabbuh Iljabal Ijabal Huda Kawah Khamus Sa'ikah Sehingga Tidak Levelnya Apapun Hebatnya Nabi Ini Tetap Makhluk Sementara Allah Kodib Tidak Kuat Makhluk Yang Fana Ini Yang Profan Ini Tidak Kuat Tidak Kuat Menampung Zat Yang Kodib Yang Superior Sehingga Gunung Pun Hancur Nabi Musa Binsa Tapi Ketika Allah Dengan Madharul Jamal Madharul Jamal Allah Dengan Keindahannya Dengan Kasih Sayang Memberi Hak Makhluk Untuk Melihat Nah Disini Allah Sering Hentikan Nanti Ada Wajah Wajah Yang Di Surga Melihat Saya Tapi Apakah Betul Melihat Saya Melihat Dosen Melihat Pak Rektor Melihat Teman Teman Tidak Bisa Karena Allah Kodim Sehingga Meskipun Manusia Ahlu Jannah Melihat Allah Tetap Allah Hentikan La Tudrikul Absor Wawaw Yudrikul Absor Karena Allah Dibalik Jamalnya Ya Punya Jalal Dibalik Jalalnya Juga Punya Jam Sehingga Selalu Di Quran Itu Diulang Beberapa Kali Supaya Proporsional Nah Kenapa Ahli Sunnah Tetap Berkeyakinan Allah Bisa Dilihat Logikanya Begini Allah Itu Zat Senyata Wujud Dan Punya Eksistensi Dimana Mana Sesuatu Yang Wujud Itu Layak Untuk Bisa Dilihat Lalu Pertanyaannya Gini Kenapa Kita Tidak Bisa Melihat Sekarang Kok Nunggu Di Akhirat Karena Mata Kita Sekarang Itu Profan Fana Sementara Kita Setelah Di Surga Tubuh Kita Didesen Abadi Ya Saya ulang Lagi Setelah Kita Di Surga Semua Fisik Kita Ini Didesen Abadi Tentu Karena Desennya Sudah Abadi Layak Melihat Yang Abadi Tapi Pertanyaannya Kenapa Tidak Bisa Ikhatoh Tidak Diabadikan Sebagaimana Surga Abadinya Diabadikan Neraka Diabadikan Sementara Allah Abadi Dengan Dirinya Sendiri Yaitu Al-Qayyum Atau Dalam Bahasa Ngajinya Qiyam Hugi Nafsi Nah Lalu Pertanya Makanya Muqtazillah Itu Menentang Betul Kalau Orang Di Surga Bisa Melihat Allah Cara Bikir Berpikir Muqtazillah Melihat Itu Artinya Yang Dilihat Ada Arahnya Sementara Allah Terbebas Dari Arah Tapi Kata Ahli Sunnah Cara Berpikir Tidak Seperti Itu Melihat Itu Pokoknya Tau Nah Tau Karena Mata Itu Karena Kita Ditekir Tau Itu Karena Mata Sebetulnya Menjadikan Tau Itu Tidak Mata Ya Kalau Tau Tau Saja Bukan Harus Pake Mata Itu Cara Berpikir Ahli Sunnah Wajam Jadi Sabri Bocoran Kenapa Ahli Sunnah Itu Yang Dipilih Oleh Banyak Mayoritas Di Dunia Jumur Ahli Sunnah Dianggap Pikirannya Lebih Orisinin Misalnya Ahli Sunnah Kalau Ditanya Kenapa Kamu Melihat Ya Melihat Saja Kenapa Kamu Mendengar Ya Mendengar Saja Kesannya Tidak Rasional Kayak Orang Yang Kayak Orang Yang Gak Pinter Tapi Sebetulnya Itu Yang Benar Jadi Cara Memikir Ahli Sunnah Itu Melihat Itu Menjadi Tau Menjadi Tau Itu Bisa Karena Mendengar Bisa Karena Melihat Bisa Karena Dikasih Tau Bisa Karena Bersentuhan Sebab Itu Di Quran Ada Bukankah Yang Menciptakan Menjadi Tau Sehingga Kenapa Allah Selalu Tau Karena Allah Yang Menciptakan Kalau Kamu Tau Karena Mata Sekali Itu Jauh Maka Kamu Tidak Melihat Atau Kamu Sekarang Buka Kamu Tidak Melihat Atau Tertutupi Barang Itu Maka Kamu Tidak Melihat Tapi Kalau Kamu Tau Karena Kamu Menciptakan Maka Akan Melihat Terus Misalnya Saya Ini Tukang Batu Saya Ingat Betul Ketika Saya Bangun Monas Itu Polpen Saya Tidak Tanam Di Dalam Monas Saya Ingat Betul Kalau Polpen Saya Warnanya Putih Tak Tanam Di Monas 2 Meter Dari Pondasi Setelah Saya Pulang Ke Jogja Ditanya Di Dalam Monas Ada Polpen Posisinya 2 Meter Dari Pondasi Kenapa Saya Tau Karena Saya Menciptakan Karena Menciptakan Ini Sehingga Tau Saya Akan Terus Menerus Tapi Kalau Tau Karena Maha Sekali Barang Itu Tertutupi Tidak Tau Misalnya Saya Tau Jeningan Karena Dekat Sekali Jeningan Kemana Mana Saya Tidak Tau Tapi Kalau Saya Menaruh Sesuatu Di Tubuh Anda Sehingga Kamu Kemana Mana Setau Bahwa Barang Itu Ada Di Tubuh Nanti Kalau Ada Yang Protes Tapi Bisa Saya Jagos Barang Itu Dicuri Orang Kemudian Anda Tau Yang Menjadi Tau Karena Saya Tidak Menciptakan Suasana Itu Selagi Saya Menciptakan Maka Akan Tau Terus Tetapi Karena Allah Ini Menciptakan Semua Yang Ada Di Bumi Maka Allah Tau Terus Sehingga Allah Tau Cara Bikin Kuman Terus Tau Bahwa Manusia Punya Kuman Kuman Punya Organ Organnya Juga Punya Kuman Terus Tidak Kebayang Kamu Bayangkan Makanya Allah Itu Kalau Cerita Sederhana Allah Tidak Malu Bikin Perumpahan Nyamuk Karena Nyamuk Itu Lebih Dasat Timbang Gajah Para Pematung Disuruh Bikin Gajah Masih Mampu Bikinkan Patung Gajah Mungkin Masih Sanggup Tapi Kalau Tidak Suruh Bikin Patung Nyamuk Tidak Usah Bikin Hidup Patung Sekecil Itu Padahal Nyamuk Kecil Punya Organ Tubuh Lalu Bikinnya Organ Tubuh Nyamuk Itu Kayak Organnya Punya Kumah Kumahnya Punya Organ 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 Sehingga Orang Orang Alim Baca Nyamuk Lebih Jadi Ayat Allah Ketimbang Melihat Dinosaurus Tapi Sekarang Orang Tidak Tertarik Ceritanya Jadi Beda Perasaannya Orang Alim Sama Orang Awam Kalau Orang Awam Melihat Mujizat Kan Dasar Dasar Dinosaurus Wow Kalau Orang Alim Malah Melihat Nyamuk Kealiman Seperti itu Terjaga Di Umat Muhammad Rasulullah Muhammad Karena Ketika Umat Ini Tidak Ditunduhi Para Nabi Itu Allah Menjamin Muhammad Ulama Umat Nanti Punya Kemampuan Seperti Nabi Tentu Tidak Dalam Keutamaan Tentu Tidak Sekelas Sama Nabi Kenapa Itu Terjadi Karena Tadi Para Nabi Ini Mewakili Sekian Karakter Kalau kita Sangat Mencintai Indonesia Maka Kita Akan Tegas Siapapun Yang Ingin Menghancurkan Indonesia Itu Kira-kira Cerminan Nabi Nuh Kalau Kita Sangat Mencintai Allah Maka Kita Akan Benci Bencinya Sama Orang Mendurakai Tapi Tapi Masalahnya Allah Yang Kita Cintai Memaklumatkan Diri Kalau Bersifat Hofur Pengampun Jika Kalau Kita Terlalu Kasar Ini Kan Yang Kita Cintai Bersifat Hofur Kalau Kita Kasar Disini Nabi Ibrahim Beliau Sangat Mantel Sekali Sama Yang Duryaka Sama Allah Tapi Mau Mantel Gimana Zat Yang Mengajarkan Itu Bersifat Hofur Maka Kita Mau Tidak Mau Makanya Ada Riwayat Mengatakan Kamu Bertata Kerama Kayak Akhlaknya Allah Akhirnya Ya Sudah Kita Mau Apa Coba Kira Kira Kalau Kamu Mencintai Seseorang Itu Potensinya Kan Dua Protektif Ada Telepon Itu Dari Siapa Cewek Jawa Protektif Itu Bukti Cinta Bukti Sudan Kan Tidak Tau Tapi Misalnya Kamu Cinta Perempuan Terus Bukanan Sama Lelaki Tidak Apa Jalan Sama Lelaki Tidak Apa Sama Masa Lalunya Pacarnya Tidak 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 Itu Cinta Atau Pembiaran Kan Sesama Tidak Jelas Nah Kira Mencintai Allah Analoginya Seperti Itu Kalau Yang Protektif Allah Harus Satu Satu Yang Disembah Tidak Boleh Didurakai Tidak Cintai Bersifat Ghafur Jika Kalau Kita Terlalu Tegas Beda Dengan Sifat Allah Yang Bersifat Ghafur Nah Umatnya Nabi Seperti Itu Mulai Dulu Ada Yang Moderat Ada Yang Keras Ada Yang Setengah Keras Setengah Moderat Ada Yang Ngambil Sikap Mangan Turus Mangan Turus Ini Mati Itu Lebih Baik Punya Istihat Tapi Tidak Jelas Mendingan Itu Ada Riwayat Suatu Saat Ibadah Umat Terbaik Adalah Tidur Maksudnya Tidur Tidak Ambil Sikap Masyur Saya Beri Riwayat Yang Ada Di Bukhari Muslim Nanti Di Akhir Zaman Itu Banyak Fitnah Kata Rasulullah Yang Duduk Lebih Baik Ketimbangan Berdiri Yang Fitnah Itu Adalah Siapa Yang Terlibat Maka Akan Semakin Parah Jika Semenjak Itu Ulama Berpikir Nanti Di Akhir Zaman Kalau Ada Fitnah Itu Sebaiknya Orang Ambil Sikap Sepasif Pasif Secuek Secuek Jadi Semua Surahul Hadis Sepakat Makna Hadis Ini Orang Disuruh Sikap Secuek Secuek Misalnya Pilihan Presiden Contoh Kecil Pilihan Presiden Mungkin Para Intelektual Tidak Merasa Tapi Kalau Ulama Itu Cara Berpikir Beda Pilihan Presiden Kamu Fanatik Milih A Yang Satu Fanatik Milih B Presiden Bupati Gubernur Terus Yang Satu Bilang Gini Wah Kalau Tidak Presiden Bupati Tidak Gubernur Negara Ini Rusak Mungkin Betul Dari Segi Jejak Rekam A Ini Bagus Tapi Pertanya Secara Tauhid Bagaimana Anda Menggantungkan Kesejahteraan Sama Makhluk Kamu Tidak Pernah Terusik Begitu Kan Para Intelektual Itu Melukai Bagaimana Mungkin Anda Menggantungkan Kesejahteraan Dengan Seorang Makhluk Wah Kalau Di Presiden A Pasti Indonesia Makmur Kalau Bupati A Pasti Sleman Makmur Pasti Bantul Makmur Bagaimana Mungkin Makhluk Yang Sedang Soleh Kamu Pastikan Selalu Soleh Wah Dia Makhluk Bisa Beru Sementara Yang B Misalnya Fasek Wah Kalau Dipimpin B Wah Dirusak Bagaimana Kamu Pastikan B Yang Fasek Selalu Fasek Biasanya Dia Husnul Khotimah Yang Fasek Pas Mimpin Jadi Soleh Yang Soleh Pas Mimpin Jadi Fasek Akhirnya Ulama Karena Sifat Manusia Saya Ini Termasuk Orang Yang Terkenal Gak Jelas Karena Kalau Ditanya Kesam Milih Presiden Mana Berarti Mana Wah Wah Ini Tidak Sambung Karena Pikirannya Ulama Memang Gak Beda Cara Berpikir Ulama Itu Beda Bahkan Bapak Saya Itu Kalau Dede Saya Itu Dede Saya Itu Begini Kalau Message Saya Atau Ngirim Saya Dulu Itu Kan Pak Message Hak Ini Uang Kamu 500 Ribu Untuk Kamu Mesti Ditambah 100 Ribu Ini Buat Jajan Sama Teman Teman Mesti Ada Uang Pokok Ada Uang Sudah Kok Dulu Saya Sering Tanya Kenapa Bapak Sangat Menghormati Teman Teman Saya Kata Bapak 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 Ternyata Betul Rata Rata Anak Kuliah Atau Anak Mondok Uang Ribadinya 8 hari Dari Dikirim Sudah Habis Berarti Masih 22 Hari Kok Bisa Hidup Barokah Teman Teman Malah Yang Agak Meling Satu Hari Sudah Habis Berarti 29 Bergantung Sana Sini Sehingga Nabi Dulu Cara Ngetikan Itu Unik Kata Nabi Ketika Ada Collab Medina Itu Pernah Collab Terus Sekarang Pernah Defisit Beberapa Pakar Ekonomi Datang Rasulullah Ya Rasulullah Sa'ir Tolong Dikasih Harga Standar Tapi Apa Jawabannya Nabi Kamu Jangan Kasih Harga Allah Sendiri Yang Menentukan Harga Terus Kata Nabi Kenapa Engkau Begitu Ya Rasulullah Ini Negara Harus Ditentukan Harga Karena Gini Kata Nabi Saya Tidak Ingin Ketemu Allah Dalam Keadaan Dolem Tapi Ini Tentu Di Teori Ilmu Modern Ini Masalah Tapi Menurut Orang Modern Tapi Kalau Menurut Ilmu Hakikat Itu Tidak Masalah Misalnya Kenapa Nabi Tidak Menentukan Harga Dalam Keadaan Negara Seperti Itu Jawabannya Pakar Pakar Hakikat Ya Seolah lagi Pakar Pakar Hakikat Begini Misalnya Ada Orang Menimbul Supaya Nanti Harganya Mahal Terus Ditimbun Terus Sampai Nunggu Harganya Mahal Lama-lama Dia Sadar Kalau Timbunannya Tidak Ada Gunanya Karena Ternyata Orang Tidak Beli Ketika Orang Tidak Punya Kemampuan Beli Yang Menimbul Tidak Punya Uang Tapi Kalau Sama Tanya Tapi Gus Naratuku Barang Pokok Kita Mati Karena Kehabisan Setom Itu Masalah Tauhid Anda Bagaimana Mungkin Kamu Bayangkan Seorang Makhluk Tidak Bisa Hidup Atau Tidak Dapat Ris Ris Gini Nabi Itu Orang Yang Sampai Kederajat Sakikat Dari Tidak Pernah Bayangkan Gitu Salah Sampai Jadi Orang Tauhid Masalah Sehingga Terbayangkan Wah Kalau Negara Ini Wah Kita Makan Apa Kalau Negara Tidak Stabil Wah Kita Gimana Itu Tidak Bisa Seperti Itu Dulu Ketika Kita Di Jajah Belanda Itu Kiyai Kiyai Kita Mbak Asyari Mbak Ahmad Dahlan Mondoknya Di Mekah Sampai Alem Alama Dua Beliau Mbak Asyari Mbak Ahmad Dahlan Ngajinya Sama Sekhotep Minangkab Cuma Mbak Asyari Lebih Nekuni Keseh Mahfud Termas Yang Satu Sekhotep Minangkab Jadi Dua Beliau Ngaji Di Guru Yang Bapak Saya Biyut Saya Sudah Mondok Mekah Zaman Dijajah Belanda Sekarang Kita Tidak Dijajah Tidak Mondok Di Sana Biyut Saya Zaman Itu Sudah Haji Biyut Kelima Saya Itu Dulu Kalau Ingin Cari Tempat Yang Terduh Itu Masuk Ke Gua Itu Masuk Gua Hanya Kepalanya Saja Kakinya Masih Di Luar Karena Gua Di Arab Tidak Seperti Gua Di Sini Kalau Gua Di Sini Orang Bisa Masuk Semua Kalau Gua Arab Hanya Celah Batu Batu Besar Sehingga Ketika Rasulullah Hijrah Ke Medina Sehingga Di Gua Sur Kata Abu Bakar Gimana Andai Ada Orang Cafe Di Depan Gua Kata Abu Bakar Gimana Andai Mereka Melihat Kakinya Pasti Melihat Kita Karena Masuk Oleh Itu Bahas Saya Kalau Mau Istirahat Masuk Gua Separuh Badan Di Dalam Gua Separuh Masih Di Luar Nah Sekarang Kita Bilang Wah Kalau Kita Negara Tidak Stabil Kita Haji Gimana Dulu Di Jajah Belanda Kita Bisa Haji Soal Kebahagiaan Nenek Moyang Pulau Anaknya Banyak Di Jajah Belanda Jajah Jepang Nyatanya Anaknya Banyak Itu Kira Kira Bahagia Bang Artinya Gini Tentu Kita Tidak Ingin Dijajah Tentu Tapi Kita Selalu Latah Wah Kalau Ekonomi Jatuh Kita Makan Apa Kalau Kita Dijajah Kita Tidak Perlu Seperti Itu Rahmat Nya Allah Tidak Menemukan Kita Apapun Kondisi Kita Apapun Keadaan Kita Ini Cara Berpikir Tauhid Sehingga Nabi Tidak Pernah Bayangkan Umatku Tidak Tunggu Nibi Ditunggu Allah Sehingga Masyur Dalam Hadis Hadis Sokhah Selalu Di Umatku Ada Kelompok Kelompok Yang Selalu Membela Kebenaran Dan Tidak Akan Terkalahkan Oleh Kesesatan Di Akhir Zaman Kenapa Cara Berpikir Orang Tauhid Itu Sederhana Begini Allah Menamakan Dirinya Al-Hadi Penunjuk Jalan Dan Sifat Allah Pasti Nafidah Karena Allah Tidak Terkalahkan Sama Seperti Allah Menyifati Dirinya Ar-Rozak Ar-Rozak Yang Memberi Rizki Maka Orang Segeblog Apapun Selumpuh Apapun Selemah Apapun Tetap Dapat Rizki Sama 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 Mencifati Dirinya Al-Hadi Memberi Petunjuk Maka Zaman Serusak Apapun Orang Tetap Dapat Petunjuk Sehingga Kita Tidak perlu Khawatir Nanti Zaman Kalau sudah Rusak Nasib Islam Bagaimana Ya Coba Sekarang Nasib Islam Bagaimana Baik Baik Dulu Ditunggu Wali Song Banyak Orang Islam Sekarang Tidak Usah Wali Song Ditunggu Dosen Yang Ngajar 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 Ada Yang Beri Salam Templet Itu Kalau Menuruti Definisi Ikhlas Tidak Ada Yang Masuk Tapi Meskipun Demikian Agama Juga Jalan Kenapa Agama Ini Jalan Karena Allah Al-Hadi Penunjuk Jalan Ketika Allah Mencifati Dirinya Menunjuk Jalan Dan Sifatnya Allah Pasti Nafizah Pasti Ter Jadi Karena Allah Tidak Penagakan Sehingga Agama Ini Akan Ada Terus Sampai Akhir Zaman Coba Amerika Kayak Apa Islam Fobia Di Amerika Tambah Lama Tambah Banyak Islam Eropa Australia Andakan Menuruti Teori Sosial Sudah Dunia Sudah Materialistik Kayak Gini Orang Akhirnya Akan Meninggalkan Agama Nyatanya Tidak Juga Saya Pernah Di Korea Seminggu Itu Di Negara Ateis TKI 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 Tidak 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 Bikin Komunitas Islam Coba Siapa Yang Menggerakkan Hati Itu Hanya Allah Subhanahu Jadi Cara Berpikir Saya Ulang Lagi Saya Mohon Di Pengajian Ini Saya Cerita Jadi Cara Berpikir Sekian Nabi Kita Punya Karakter Tentu Kita Milih Nabi Ini Milih Nabi Ini Cusah Karena Ulama Umati Keambiyai Bani Israel Ulama Umat Itu Ibarat Kayak Nabi Bani Israel Jadi Ada Yang Milih Tadi Seperti Nabi Isa Fokusnya Ngurusi Orang Orang Nakal Itu Juga Bagus Karena Dimana Nabi Itu Seperti Dok Dokter Tapi Nabi Yahya Hanya Berkawan Sama Orang Orang Kita Tahu Berkawan Orang Fasek Itu Resiko Ketularan Iman Pas Pas Fasek Yang Tak Berkawan Orang 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 Kamu Sendiri Tidak Sehat Sehat Amat Berteman Orang Penyakitan Kan Bahaya Tapi Kalau Kamu Sebagai Dokter Hanya Berteman Orang Sehat Lalu Kamu Apa Penelitian Gimana Masa Saya Dokter Spesialis Pernah Penelitian Semua Orang Sateliti Itu Dokter Aneh Aneh A Yang Sakit Tidak Pernah Kan Jaduh Dokter Aneh Tapi Misalnya Terus Kamu Sendiri Terus Berteman Orang Penyakitan Terus Kan Rawan Tertular Ini Ada Dua Figur Yaitu Nabi Yahya Dan Nabi Siapa Ya Saya Kira Demikian Dua Nanti Waktunya Ada Dua Pernanyaan Dari Bapak Ibu Ada Pertanyaan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Saya Saya Tanya Memang Kasihan Kemarin Kemarin Kalau Baju Sikit 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 Baju Gimana Tapi Ada Ulang Ulang Lagi Kek Kemarin Saya Kenan Kalau Pertuang Tidak Sama Jumatnya Seperti Sikit Tapi Banyak Ulang Karena Kalau Tidak Karena Ibadah Kemudian Saksinya Selaku Terus Banyak Ulang Itu Yang Makan Tidak Tidak Itu Itu Guna Terus Terima kasih Selamat 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 Batas Termasuk Melewati Batas Dalam Doa Karena Ada Unsur Mendiktik Allah Saya Memberi Contoh Tadi Misalnya Kita Sebagai Cowok Berdoa Saya Ingin Punya Istri Cantik Solifah Nasabnya Baik Tidak 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 Nanti Nanti Nyariknya Susah Nanti Kalau Allah Menyabatan Itu Adanya Di Surga Tidak Itu Sudah Berlebihan Terus Kalau Ada Ulang Mengatakan Doa Itu Mukul Ibadah Itu Maksudnya Gini Doa Itu Bukti Kita Minta Minta Itu Bukti Kita Lemah Merasa Lemah Sudah Bagian Dari Ibadah Makanya Masjur Itu Sayirnya Abdu Al-Haddad Fadu'ai Wabdihali Dalilun Di Fiftikori Jadi Saya berdoa Itu Hanya Sebagai Bukti Saya Butuh Allah Saya Sendiri Tidak Punya Kepentingan Mustajab Apa Tidak Jadi Wali-wali Yang Mengatakan Doa Itu Mukul Ibadah Sebetulnya Itu Malah Wali-wali Yang Dari Awal Tidak Kelintas Disembah Dari Tidak Kalau Kita Berdoa Terus Posisi Kita Protes Katanya Kamu Baik Ya Allah Baik Ternyata Tidak Juga Buktinya Semua Doa Saya Tidak Kamu Kabulkan Ini Malah Doa Kriminal Jadi Yang Dimaksud Mukul Ibadah Itu Doa Itu Bukti Minta Minta Itu Bukti Lemah Makanya Ada Sayir Yabdu Al-Haddad Masjur Fadu'ai Wabdihali Dalilun Fiftikor Jadi Saya Minta Kau Ya Itu Bukti Saya Butuh Jadi Itu Bukan Dua Hal Yang Harus Dipertentangkan Jadi Kalau Doa Dikatakan Ibadah Karena Didoa Itu Minta Minta Itu Bukti Merasa Kita Lemah Berarti Kita Sail Allah Masjur Kita Minta Allah Yang Kita Minta Kita Menengadah Allah Yang Berposisi Memberi Itu Sadar Sudah Cukup Sebagai Ibadah Meskipun Doa Kita Tidak Mus Karena Memang Tadi Seperti Itu Kalau Di Ilmu Ilmu Tasawuk Itu Apa Ya Doa Itu Memang Memang Benar Benar Sudah Mukul Ibadah Karena Tadi Perasaan Perasaan Merasa Butuh Sama Sama Allah Merasa Butuh Itu Nah Kalau Kita Berdoa Merasa Butuh Sama Yang Kita Minta Itu Dalam Ilmu Tasawuk Sudah Kriminal Berarti Kamu Lebih Butuh Makhluknya Misalnya Begini Saya Ingin Punya Rumah Bagus Terus Setelah Punya Rumah Kredit Saya Utangnya Banyak Sebetulnya Saya Tidak Pernah Ingat Allah Gara Utang Banyak Kredit Jatuh Tempo Terus Melibatkan Allah Ya Allah Saya Ini Utang Banyak Tolong Dibayar Sebetulnya Saya Inget Utang Cuma Allah Tak Libatkan Itu Tidak Akan Jadi Wali Yang Jenis Ini Akan Jadi Siapa Ya Nanya Libatkan Allah Terus Malam Bangun Libatkan Allah Itu Artinya Apa Kamu Itu Lebih Ingin Yang Kamu Minta Ketimbang Ingin Allah Kalau Wali Itu Tidak Gitu Kangen Allah Terus Tau Allah Itu Pemberi Terus Minta Maka Yang Dikangen Itu Allah Dulu Kalau Kita Kan Tidak Punya Kasus Dulu Punya Keinginan Banyak Dulu Baru Ingat Siapa Yang Kita Libatkan Untungnya Allah Baik Untungnya Allah Tidak Jawab Itu Jadi Itu Bedanya Wali Kalau Wali Kangen Allah Dulu Baru Minta Kalau Kita Tidak Banyak Masalah Dulu Baru Melibatkan Allah Nah Jenis Ini Itu Baik Kalau Tidak Disembah Dani Mesti Ngomel Kesti Katanya Kalau Yang Minta Kamu Kabulkan Ternyata Ini Tidak Nanti Kalau Allah Jawab Kamu Tidak Cantik Yang Kamu Inginkan Terus Kamu Melibatkan Saya Urusannya Apa Saya Dengan Itu Pak Makanya Tidak Usah Nuntut Karena Awalnya Sudah Sudah Ya Saya Kira Itu Jadi Ada Ayat Terus Hanya Apa Inna Hu Layuh Hibbul Mu'at Adin Itu Di Semua Tafsir Dikatakan Allah Tidak Suka Orang Yang Berlebihan Dalam Doa Berlebihan Tadi Misalnya Minta Sesuatu Yang Terlalu Besar Atau Permintaan Kemarin Saja Lanu Ad Disyukroh Kita Tidak Bisa Memenuhi Mensyukuri Sudah Minta Lagi Misalnya Seorang Jumlo Targetnya Kan Asal Payu Nekah Tapi Bayangkan Istrinya Solihah Tidak Cerai Itu Kan Berlebihan Hilang Status Jumlo Saja Belum Kamu Syukuri Sudah Minta Jadi Harus Syukur Dulu Sekedar Laku Nekah Ini Kan Ada Syukur Yang Harus Seperti Jadi Dosen Sekedar Jadi Dosen Harus Kita Syukuri Dulu Karena Menjadi Kita Nggak Anggur Itu Kan Satu Harkat Sosial Yang Luar Biasa Jangan Tau Tau Sudah Hari Kedua Cari Intensif Cari Ini Itu Syukurnya Belum Sudah 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 Terima Terima Kadang Itu Alumi Alumi Yang Or Banyak Saya Yang Laku Yang Apa Yang Perjadinya Barat Sebenarnya Kita Sudah Perkerjaan Saya Ada Karakter Saya Wan Bulu Saya Sada Berapa Tahun Kemarin Maka Saya Menemukan Sebuah Perlisian yang saya angkat itu berkursi yaitu maksud gua bangun itu awin yang kesalahan menjadi gajah yang menjadi komisar maksudnya itu setengah kesempatan dan jangan-jangan memiliki penelitian kita yang kesalahan dalam kompik bisa jadi yang tadi yang speci di zona nasional atau membuat tubuh bersama cara maju bagaimana 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 kita harus kita malah beberapa orang itu harus ambil itu dengan dia yang lain dia pasti untuk tes jadi dia suka bagaimana 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 terima kasih sama bisa bisa ngulang jadi begini ya masalah pendidikan kalau saya aja pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya sebetulnya begini ya kalau misalnya itu ya subjektif misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses alumni kampus ini sukses yang ini tidak sukses itu satu pasti subjektif karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses saya punya tetangga dari pondok yang anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua itu itu jantoko saya sampai ngelogus saya ini gimana kok ya ini sudah seperti itu kan subjektif tapi menyangkut pendidikan itu begini ya menyangkut hasil dari pendidikan andaikan kita bicara ilmu hakikat misalnya kita mondok itu mondok kemudian jadi orang miskin jadi orang yang menurut orang banyak anda berguna di masyarakat ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir tapi kalau malam sujud sama opo punya anak niat memperbanyak orang sujud terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat meskipun kita tidak jadi dosen tidak jadi menteri tapi indahwa itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu ngerawat anak ngerawat istri nah islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu sehingga nabi kalau muji itu ada wes al-korni ini orang yang luar biasa ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong ketika tetangga-tetangganya berhasil swan rasulullah itu wes al-korni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau swan ke rasulullah itu sama ibunya tidak boleh tapi apa yang terjadi justru dipuji-puji nabi sebaik-baiknya kurun kurun itu waktu adalah kurun yang ada wes al-korni saya punya temen ini kisah nyata saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama ini mungkin tidak bagus untuk kampus tapi harus saya utarakan supaya ya ya kita evaluasi saya bilang gini saya ini jadi kia itu sering ngiri sama orang goblok orang goblok itu baruka kata saya gitu itu kia-kia kaget semua karena saya bilang orang goblok itu baruka saya beri contoh gini misalnya saya pinter terjuara MTK juara hafal Qur'an atau juara baca Qur'an secara tartil ujung-ujungnya saya dapat apa hediah umrah atau apalah atau hediah rumah atau apa pertanyaannya adalah mendapat saya ulang lagi mendapat sementara ada santri yang bodoh gara-gara bodoh itu dosen UI yang gak jadi kiai yang gak akhirnya dia jadi pekerja di korea barukahnya bodoh tadi karena di korea melihat orang ATI akhirnya dia kepikiran bikin medjit sebagian gajinya disumbangkan untuk medjit ini bodoh pendiri medjit tapi kita gara-gara dosen dakwah di medjit ini pinter dapat uang dari medjit nah ini bukan nyintir ini biasa saja ini maksud saya maksud saya kamu jangan ngabehkan hidup akhirnya apa yang terjadi saya ini punya temen ini betul saya ini kan kecelok dulu itu gosalik nasib saya dimana-mana dihormati kadang saya merasa dosa kok dihormati saya punya temen dulu gobloknya minta ampun sekolah sekelas gobloknya soalnya gobloknya harus disepakati sudah sudah iya goblok pun cuma aleh kira-kira singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92 dulu kan biasalah di dalam hutan itu mesti ada penebangan hutan macam dia gak bosnya saya yakin juga gak kriminal karena dia tidak yang ilegal loving pokoknya di tektir dia hidup di tengah hutan ikut orang setelah itu dulu gak ada hp sering kirim surat ke saya gos saya ini hidup di tengah hutan tapi saya ini muslim pernah mondok kalau gak bikin jumat itu gak enak bikinlah dia jumatan nah karena dia pernah ngaji fakir syafi'i kalau jumatan gak ada orang 40 itu harusnya juhur tidak jumatan tapi orang yang kerja disitu gak mau orang dino jumat kok juhuran lho pak kalau dino jumat ya jumatan tanya saya gos itu kalau ada kaulnya enggak supaya jumatan gak orang 40 bisa singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri mecit disitu dia punya sedikit gaji ya dipakai mecit punya sedikit tanah diwakufkan untuk mecit artinya apa indawah ini banyak orang bodoh ternyata di komunitasnya dia muasis pendiri pemberi sementara kita yang keceluk pinter dapat umroh dapat bonus kira-kira nanti kita ketemu Allah kamu pernah nyumbang islam apa yang bodoh dia oh nanti musti bikin mecit di pedalaman kita-kita yang pinter tanya kalau memberi enggak lah musti reputasinya mendapat artinya gini kita jangan mengukur makanya rasulullah itu punya sisi unik ini mungkin pelajaran bagi kita semua orang-orang ansur kita tahu semua semua berposisi memberi rasulullah semuanya orang ansur ngasih rumah ngasih tanah bahkan bukan sekedar ngasih rasulullah ngasih sohabat-sohabat yang dibawa rasulullah yaitu orang wajirin ketika nabi mengalami sekian kemenangan futuhat nabi bagi-bagi harta itu orang ansur gak dikasih sama sekali gak dikasih sehingga terprovokasi sebagian ya tentu sebagian yang muda-muda masyur itu yang yang terprovokasi yang muda-muda ini pelajaran bagi kita wah ini rasulullah muhammad mulai tidak fair yang dikasih orang-orang kafir kures yang barusan masuk islam paling nabi karena ujirnya tonggo sawak dewi kan kenalan nanyar jadi dimenangkan sing tonggo yaitu orang-orang kafir kures yang sekarang baru masuk islam singkat cerita akhirnya nabi dengar gosif itu dengar bahwa nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang kures yang notabenya adalah keluarga nabi tetangga nabi kampung halaman nabi akhirnya nabi bilang coba semua orang ansur kumpulkan di satu kubah satu khimah besar di Cirona pas itu dikumpulkan terus orang ansur ditanya dengar-dengar mako latun mako latun bala gona angkum ada satu makalah dari kamu apa betul itu kamu yang mengatakan terus ketua orang ansur ada yang namanya Sa'adu bin Ubadah berdiri orang-orang terpelajar kita tidak ada yang komentar tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik mengurusi orang-orang kures daripada kita terus itu di Cirona Cirona itu ya kira-kira berapa kilo ya 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah zaman itu nabi posisi di Cirona jawabannya nabi itu unik oh iya kata nabi apa yang dikatakan nabi saya ini Rasulullah nanti kamu pulang bersama saya tapi orang-orang ini orang-orang bedui ini setelah saya kasih kambing saya kasih unta mereka pulang kamu ini nanti mendapat saya saya ini nanti ikut pulang kamu ke Medina berarti kamu mendapat saya Afdolul Khalki orang terbaik di dunia mendapat sayudun nabi tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang artinya gini kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang nangis semua orang tidak gitu ya sudah mendapatkan jeniskan saja sejauh ternyata nabi itu menertawakan sama Nyonseu orang-orang bedui-bedui Arab ya Rasulullah ini baru Islam tolong diservis dong namanya mu'alaf saya baru Islam tolong diservis ya Rasulullah ya sudah kamu ambil lontai ini diambil pulang yang satu minta kambing diambil pulang terus kata nabi seneng di kelakuan ketemu nabi tertarik ngaji bertuk duit mulai bertuk duit sementara kamu mendapat saya intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang ansur kamu dulu itu heroik posisinya memberi-memberi untuk Islam maka heroik kamu tidak akan saya batalkan dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat itu hebatnya Rasulullah jadi kalau dalam tradisi sohabat misalnya saya sering ditolong orang setelah saya jadi kiai besar atau jadi wapres kira-kira gitu itu malah sebaiknya anda usah bales yang berjasa kalau ini calon wali karena tidak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapatkan ini cara teori politik masalah ya tapi kalau teori wali keharusan masa ngamal kok dibatalkan bahkan ini ngaji kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali jangan jadi politikus jadi ibarat kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan kira-kira itu wakifnya Mejit itu ikhlas tanah untuk Mejit lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam jadi pengurus tamir padahal tidak layak mereka mungkin tidak alim tidak soleh ini kan terus tidak fair wakifnya ikhlas siapa aja ngelola boleh asal kompeten anak cucunya tidak ih nabi itu enggak mau jika mesyur itu orang ansur itu ketika nabi menawarkan kita sekarang sudah futuhat apa harta yang kamu kasihkan wajirin tak kembalikan sekarang negara mampu tidak ya rasulullah kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala orang wajirin juga sama ketika di jironah di mekah ini mekah sudah kita taklukkan tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir dulu kamu tinggalkan lillahi sekarang bisa kamu ambil lagi karena sekarang mekah sudah dikuasai Islam kata orang wajirin apa kita tidak akan mengambil sesuatu sudah kita kasihkan lillahi jadi kamu malu yang kita lama sekali bermental memberi kemudian kita sekarang ingin bermental mendapatkan artinya gini kalau jengan mengukur kegagalan itu orang-orang bodoh orang-orang bodoh itu barokannya luar biasa coba kalau semua orang pinter misalnya kayak saya kayak pak rektor misalnya itu bingung masyarakat barokannya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan barokannya dokter-dokter yang bijinya tak pati bagus harusnya di pedalaman akhirnya di pedalaman ada dokter gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman coba kalau prestinya kelas A semua mungkin sudah hidup di Jerman semua Indonesia bisa kurang setok penyuluh jadi pertanyaan yang jengan tadi ya tadi kalau kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat Allah merencanakan itu sudah luar biasa harusnya digaik pinter, setengah pinter, setengah goblok ini semuanya kalau ilah wafillah itu semuanya barok barokan karena tadi tidak bisa bayangkan andaikan tidak ada santri yang rapati pinter itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi da'i kalau pinter tidak mau pasti tidak mau barokannya goblok tadi sampai saya ini ini tahadus binikmat sampai mereka bilang gini sekarang kan ada telepon sering telepon saya Gus jengan jangan mati dulu karena kalau jengan mati kita jadi kiai juga selesai karena mereka itu gak pinter tapi jadi kiai di Papua di pedalaman mana-mana itu kalau ditanya halal haram dia tidak bisa mau ngerti nak sholat cuma ada mulan itu saja jadi setiap ada pertanyaan hukum mesti telepon saya kadang tamunya nunggu Gus jawab saya ini mati kalau tidak rapat jawab karena tamunya nunggu ya karena tadi dulu di pondok gak pinter misalnya tahu hanya gini dok perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat dia gak tahu detail-detailnya misalnya ada perempuan yang mustahad berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan nah ngajinya belum sampai sana kalau kita kan sampai sana oh gini kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari khed maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah sudah mulai sholat mulai puasa normal karena ini penyakit bukan kategori nah dulu ngajinya gak sampai situ jika kalau ada yang tanya ditunggu Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana sholat gak ilmunya gak cukup dia untuk jawab untuk jawab seperti itu karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya jadi jangan pernah mengabekan orang-orang bodoh orang bodoh itu ya barokah tapi gak perlu ada gerakan jadi bodoh ya gak perlu digerakan dan digerakan bodoh itu pasti mayoritasnya Alhamdulillah sekali hahaha akhirnya berkata ada di mana-mana loh itu betul semuanya kita ngaji itu apa yang masih itu robbana mahkulat tahada badin semua yang diciptakan Allah pasti ada ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi tapi kan sama kan mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai kalau saya jawab akan kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya bahasa-bahasa itu gak bagus dalam ilmu Islam mudahana itu gak bagus karena ini keahlian saya di ilmu hakikat ya saya jawab secara ilmu hakikat terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu itu cerita Gus Dur juga pernah cerita banyak yang sejenis itu cerita Gus Dur kan orang sukses di Jakarta itu maturnumun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja karena akhirnya ada yang kerumat ibunya keluarga Pak Bintang itu banyak yang dokter profesor tapi terima kasih sama adiknya gak siapa-siapa karena barokannya itu ibunya kerumat coba kalau semuanya dokter mungkin ingin hidup di kampus kiai juga gitu kalau ada kiai top biasanya punya adik yang gak pati top dan kiainya top bisa kemana-mana karena ada adiknya yang gak top ini yang kerumat ibunya yang kerumat anaknya jadi sebetulnya Allah sudah memersiapkan sedemikian rupa tapi kalau kita gak syukur ya jadi repot itu gak hanya cerita tentang Gus Dur Bintang Pamungkas mungkin Pak Jokowi Pak Pak Soekarno Pak semuanya samalah pasti dibalik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internal dulu ada sohabat namanya Abdul bin Wimaktum itu buta itu gak pernah ikut perang karena buta tapi setiap nabi perang itu yang jaga medinah itu Abdul bin Umi Maktum tapi terus jangan bilang Allah Barokai Buddha ya gak usah gitu pokoknya saya kita ini Rabbana'ma khawlaqtahadah batilah bawa engkau ya Allah yang kau ceritakan ini gak ada yang gak ada guna saya kira-dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh